Intro Welcome to our channel Israel memang memiliki persenjataan yang sangat modern dan canggih Tidak heran jika selama bertahun-tahun mereka dikenal sebagai salah satu negara dengan militer terkuat di dunia Terlebih Israel terkenal dengan beragam alat tempur yang maju untuk meluluh lantakan daerah Palestina Lalu persenjataan mana saja yang termasuk? Berikut daftarnya untuk kamu Bom Fosfor Putih Akun resmi Kemenlu Palestina mengeluarkan pernyataan atas penggunaan bom fosfor putih dalam serangan udara Israel di Karama, Utara Gaza Tudingan yang dilayangkan melalui cuitan di Twitter pada 10 Oktober tersebut berangkat dari fakta bahwa senjata jenis ini dilarang secara internasional Lalu seberapa besar efek yang dihadirkan? Pada dasarnya, fosfor putih merupakan zat beracun dengan bau yang tajam seperti korek api atau bawang putih Melansir CNN, fosfor putih awalnya digunakan dalam pestisida dan kembang api Namun banyak negara melarang penggunaannya di beberapa sektor Bahan ini kemudian digunakan oleh militer dalam berbagai jenis amunisi sebagai bahan pembakar Karena secara spontan terbakar di udara saat bersentuhan dengan oksigen Zat ini menghasilkan awan asap putih yang mengganggu, menyulut api dan menyebar dengan cepat di permukaan tanah Serta sangat sulit untuk memadamkan apinya Amunisi fosfor putih disebut pula dapat menyebabkan kerusakan parah Terutama luka bakar saat kontak dengan kulit atau bahkan saat uapnya terhirup Dan ketika dilepaskan ke udara dalam bentuk asap, zat ini akan berdampak pada jutaan orang dan hewan Laser Iron Beam Salah satu sistem pertahanan canggih milik Israel mendadak dibicarakan setelah video yang memperlihatkan pancaran cahaya di langit malam Tel Aviv viral di media sosial Rekaman yang diunggah di Instagram pada 15 Oktober 2023 tersebut Langsung saja memicu spekulasi mengenai penggunaan senjata baru Israel Laser Iron Beam Iron Beam merupakan sistem pertahanan udara berbasis laser Hasil kerja sama antara industri pertahanan Israel Rafael Advanced Defense System dan Lockheed Martin dari Amerika Serikat Dikutip dari situs resmi Rafael Advanced Defense System Iron Beam diperkenalkan sebagai sistem senjata laser energi tinggi Heloise Kelas 100 kW dan diharapkan menjadi sistem operasional pertama di kelasnya Meski demikian, belum jelas apakah senjata tersebut memang sudah atau akan digunakan dalam waktu dekat Media ekonomi terkemuka Israel Khal Khalis memberitakan bahwa Kementerian Pertahanan Israel dan Rafael Advanced Defense System Memang sedang mengembangkan Iron Beam Tapi tidak ada pernyataan resmi dari pihak berwenang bahwa mereka menggunakan sistem Iron Beam selama perang dengan Hamas Laser Light Blade Kabar ini mungkin tak akan mengejutkanmu bahwa fakta mengenai teknologi persenjataan terbaru berupa senapan laser udara Telah berhasil dikembangkan oleh Israel Ya, Laser Light Blade adalah senjata yang dimaksud Kepala Unit Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan Israel Bahkan menyebut teknologi mereka sebagai tonggak sejarah Setelah uji coba pertama berhasil dilakukan pada 2021 lalu Israel mengumumkan teknologi persenjataan terbaru mereka berupa senapan laser udara yang bisa digunakan untuk menembak jatuh drone, roket, hingga rudal balistik Meski demikian, klaim militer ini sulit untuk diverifikasi Sebab sumber klaim hanya berasal dari pihak mereka saja Sebuah video yang dirilis oleh Israel menunjukkan bagaimana sebuah sistem laser ditaruh bagian belakang pesawat kecil Laser ini lantas diarahkan pada drone yang terbang di sekitar pesawat saat pengujian Drone itu lantas tampak berlubang dan terbakar Iron Sting Tak lama setelah operasi Badai Al-Aqsa oleh Hamas diluncurkan Israel langsung saja membombardir Gaza dengan bom terus-menerus Usut punya usut Ternyata senjata bernama Iron Sting mengambil peran cukup intens karena menghilangkan ribuan nyawa Setelah militer Israel menyasar para pejuang Hamas di Gaza Informasi yang dikutip Sindonews melalui Jerusalem Post Menyebut bahwa Iron Sting terdiri dari mortir 120 mm yang menggunakan GPS dan panduan laser untuk mengenai target dengan tepat Mortir ini dirancang untuk digunakan baik di daerah terbuka maupun lingkungan perkotaan Menggunakan penargetan yang tepat untuk mengurangi kemungkinan warga sipil yang tidak terlibat terluka Sehingga muncullah klaim yang menyebut bom ini memiliki daya ledak dan akurasi tinggi sehingga tidak menyasar warga sipil Palestina Spesifikasinya pun tak main-main di mana daya jangkaunya mencapai 1-12 km dan dapat menembus beton bertulang ganda Di tengah konflik yang tak kunjung surut Informasi mengenai peluncuran drone Heron TP Israel guna menyerang kelompok Hamas kian tersiar Informasi ini diperkuat oleh rencana operasi serangan darat yang disusun Israel untuk memburu serdadu Hamas Serta penggunaan drone canggih Heron TP demi mendukung kekuatan tempur pasukan pertahanan Israel Heron TP merupakan drone tempur yang dikembangkan Israel Aerospace Industries Yang digambarkan sebagai Unmanned Aerial System berjenis Medium Altitude Long Endurance serbaguna Untuk urusan spesifikasi pun tak perlu diragukan Heron TP dirancang sebagai drone multi misi yang mampu melaksanakan berbagai misi strategis Di antaranya pengintaian, pengumpulan data intelijen, pengawasan, penyerang target hingga membawa banyak muatan Berbekal kemampuannya Israel mempertimbangkan penggunaan drone ini untuk memantau Hamas Terlebih, kemampuan pengintaiannya akan sangat cocok untuk menemukan persembunyian kelompok tersebut Yang kerap berada di daerah dengan kantong padat penduduk Gabriel kelima, Rudal Laut Antikapal Setelah melihat canggihnya persenjataan Israel dari sektor darat dan udara Maka kali ini kita akan melihat kecanggihan rudal laut antikapal milik Israel Pada tahun 2022 kemarin, Angkatan Laut Israel sukses menyelesaikan uji coba Sistem rudal laut antikapal baru yang dikenal sebagai Gabriel kelima Versi terbaru dari Gabriel rancangan tahun 1970-an yang telah terbukti selama bertahun-tahun Gabriel kelima bahkan membuktikan kapasitasnya untuk mencegat berbagai target Bagaimana tidak rudal yang dikembangkan oleh Israel Aerospace Industries ini Dapat diluncurkan dari platform peluncuran darat dan laut Tidak salah jika sampai mendapat julukan tombak biru Rudal buatan tahun 2020 ini memiliki hulu ledak yang dilengkapi pencari radar homing aktif Kemampuan navigasi berbasis INS yang akurat Kemampuan di luar garis pandang atau BLOS Dan sistem yang kebal terhadap gangguan GPS Merupakan keunggulan lain dari rudal ini Selain itu jangan lupakan bahwa Gabriel kelima adalah sistem rudal antikapal yang sangat presisi Siap tempur dan sangat efektif Serta dapat menjangkau jarak operasional hingga 400 km Sistem persenjataan Israel makin canggih saja Dimana kali ini mereka hadir dengan terobosan kecerdasan buatan atau AI dalam peperangan Pertama kecanggihan AI yang dimaksud merupakan milik angkatan udara yang disebut Fire Factory Penggunaan sistem AI ini digunakan untuk menganalisis target mana yang akan dipilih Saat serangan udara sekaligus untuk menghitung muatan amunisi Memprioritaskan dan menetapkan ribuan target Serta mengusulkan jadwal penerbangan Sebelumnya pada 2021 Israel berhasil membuat mobil jeep robot pengawas yang berpatroli di perbatasan jalur Gaza Kemudian pada awal bulan Mei 2023 ini Israel Aerospace Industries telah meluncurkan kapal selam otonom yang memiliki tugas sangat khusus Kapal selam bernama Blue Whale tersebut beroperasi selama ribuan jam Untuk mengumpulkan data intelijen otonom Tidak main-main kapal selam otonom bisa berada di bawah laut selama 4 minggu Selama bekerja pun kapal selam tersebut mengumpulkan data-data penting untuk kepentingan Israel Itulah tadi daftar persenjataan canggih Israel yang mungkin akan meratakan Palestina Namun sekali lagi ini hanya kemungkinan terburuk Dan semoga saja konflik ini dapat diselesaikan tanpa mengorbankan nyawa lebih banyak